oke selamat datang teman-teman semua kembali lagi di channel kita gratis encoding pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah playlist baru dimana playlistnya ini akan berisi tentang tutorial dari bahasa pemrograman dart nah di video pertama kali ini mungkin buat kalian yang udah nonton live stream kedua kita kemarin udah tahu kita udah planning buat bikin video tutorial kali ini hostnya saya Chandra enggak ditemani sama Iksan maupun Eric mereka nanti bakalan bikin video yang berbeda buat tutorial yang berbeda juga nah buat darat sendiri di video pertama ini cukup introduction singkat aja ke bahasanya dimana disini kalian bisa lihat kita udah buka web dari official dartnya di dart.dev nah pertama-tama bisa lihat banner disini ini adalah salah satu kelebihan dart yang ditonjolin paint your UI to life dimana dia menonjolkan keunggulannya di sisi UI kalau kita Scroll ke bawah ada beberapa penjelasan dari web ini mengenai dart dari seclient optimized language for fast apps on any platform nah disini berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau darat itu dibikin buat kalau kita mau bikin aplikasi di platform apa aja dan eh kita care terhadap aplikasi yang performanya cepat lalu oke disini juga dart dart is free and open source jadi kita bisa bebas menggunakan dart nggak bakal dipungut biaya dan juga open source dimana kalau kita klik disini nanti kita bisa diarahin ke repository githubnya kita bisa bikin kontribusi juga disitu lalu disini ada key point dari dart ini optimize for UI productive development fast on all platforms nah kalau disini sebenarnya kebanyakan dart sendiri mengunggulin sisi di UI ya bisa lihat sini optimize for UI productive development sama fast on all platforms nah kalau kita Scroll ke bagian paling bawah disini kita bakalan nemu section yang namanya try dart in your browser nah buat tutorial yang kali ini kita nggak bakalan install dart langsung ke komputer kita karena kita cuma bakalan coba sedikit ngebahasin tak sebandari bahasanya aja dan kalau kita mau coba dart juga nggak perlu download dartnya dulu sebenarnya ada beberapa cara misalkan kita ke dart.dev ini dia udah nyediain compiler langsung jadi kalau kita nah kalau kita ke ini dia udah ada nyediain section buat kita nulis kode kita terus kalau kita run nanti kodenya bakal nunjukin dan outputnya di konsol yang sebelah kanan kalau kalian mau coba juga dart ada tempat lain yang kita bisa tuju namanya dartpad.dev ini sebenarnya ini sama aja sama yang ada di sini cuma kalau di sini mungkin di lengkap lah ya daripada yang ada di dart ini sebenarnya ini juga cuma buat coba-coba doang kan di browser buat video selanjutnya kita juga bakalan pakai dartpad nah kita balik ke sini aja di sini kalau kalian bisa lihat ada kode yang udah disediain dari dart yaitu ada void main print hello world buat sekarang kalian nggak perlu pusingin apa ini void main sama kurung-kurung-kurung yang ada disini kalian cukup perhatiin kode yang ada disini di print hello world nah kita bakal breakdown satu-satu ya di print hello world ini kalau kalian lihat pertama ada kata print print ini sebenarnya function yang dart punya dimana tidak nanti bakal diikutin sama kurung kata printnya dan kita bisa ngasih sesuatu di dalam kurung tersebut misalkan dalam sini kita ngasih hello world diikutin tanda kutip ini tuh artinya string string itu ya simple nya kayak karakter atau kata-kata nah apa sih gunanya print ini? print ini nanti bakal ya sesuai namanya print ke dalam konsol atau mencetak atau mengeluarkan dari segala sesuatu yang kita kasih ke dalam kurungnya nah ini dia ketika kita run nanti kalau kita buka konsolnya ini bakalan jadi output dari programnya karena ini yang di print oleh dart disini lalu kalau masalah string ini nanti bakalan kita bahas di video selanjutnya buat masuk ke dalam variable nah terus ini dia yang jadi pembeda dart dengan bahasa lainnya mungkin dari python ataupun kotlin kalau tiap line, tiap akhir baris dari kodenya kita harus kasih titik koma kalau kalian familiar dengan javascript atau java mungkin ya kayak gini juga kan bahasannya nah print ini gak harus selalu kita kasih kutip terus diikutin kata-kata di dalamnya bisa aja kita bikin variable disini misalkan variable to print lalu kita kasih nilainya halo nah seperti biasa ini karena kita bikin ini string kita kasih tanda kutip dan di akhir barisnya kita kasih titik koma gimana cara buat nge print variable ini? caranya kita cukup panggil aja disini to print gak perlu kasih kutip karena tadi kutip tuh cuma dipakai kalau kita mau nge print kalimat yang bener-bener yang ada di dalam kutipnya ke konsol tapi karena kalimat yang udah ada di dalam kutipnya kita taruh ke to print terus kita panggil to print kalau di run programnya bakal nge return halo nah ini tuh namanya kita bikin variable dan variablenya kita panggil di dalam print bisa juga variablenya gak selalu harus karakter bisa aja kita kasih angka misalkan 2 lalu kalau kita run bakal ngasih 2 atau bisa aja bilangan desimal 0,05 kita run lagi nah ini bakal nge return 0,05 untuk penjelasan mengenai variable dan juga tipe data seperti string ataupun tipe data desimal seperti ini bakal kita bahas di video selanjutnya oke itu dulu aja untuk video kali ini terima kasih buat yang udah nonton kalau kalian suka dengan video ini boleh di like aja videonya lalu kalau mau tungguin video-video selanjutnya boleh subscribe channel kita dan juga kalau misalkan ada masukan atau kritik boleh komen di bawah ya kita usahakan bakal baca semua komen yang kalian kasih oke itu aja terima kasih ya 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 ya